Sebelumnya unjuk rasa mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Bandung, Jawa Barat, Ricu pada Selasa kemarin. Ya, pengunjuk rasa merusak mobil berplat merah dan fasilitas umum dan mengejar polisi yang tengah bertugas mengatur arus lalu lintas. Mobil berplat merah ini menjadi sasaran sejumlah mahasiswa yang mengular unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di kawasan Simpang, Cikapayang, Dago, Bandung. Mobil berhasil diselamatkan dari amukan masa setelah sejumlah mahasiswa lainnya berusaha meredam amarah masa. Sementara di tempat lain sejumlah anggota polisi lalu lintas yang tengah bertugas mengatur arus lalu lintas juga menjadi sasaran kemarahan masa. Sang polisi kemudian berlindung di salah satu bengkel karena terus dilempari dengan batu. Fasilitas umum juga menjadi sasaran amukan masa, pembatas jalan serta sejumlah rambu lalu lintas hingga ornamen penghias taman tak luput dari aksi pengerusakan. Pengunjuk rasa juga sempat menguasai flyover Pasupati yang mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas dari kawasan Paster menuju Pasupati. Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai pergeruan tinggi di Bandung Raya ini, Long March, dan berunjuk rasa di depan gedung DPR di Provinsi Jawa Barat. Sama halnya dengan buruh, mahasiswa juga menesak agar pemerintah mencabut UU Cipta Kerja atau UU Omnibus Law yang telah disahkan DPR. Kita hadir di sini untuk terus merawat gerakan bahwa kita tetap menolak Omnibus Law. Dalam aksi di depan gedung DPRD, mahasiswa juga berorasi di tengah jalan di Penogoro sambil membakar ban bekas serta aksi teater Rikal. Taufi Kideyap melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.